Sementara itu pemirsa, dua orang pasien positif virus corona atau COVID-19 yang sempat dirawat di RSUD Banyumas dan dipindah ke tempat isolasi khusus di Batu Raden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dinyatakan sembuh. Dua orang pasien positif virus corona atau COVID-19 yang sempat dirawat di RSUD Banyumas dan dipindah ke tempat isolasi khusus di Batu Raden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dinyatakan sembuh. Kedua pasien yaitu remaja berinisial AS, 17 tahun asal desa Keracak, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, dan S58 tahun pendatang asal Bekasi di desa Kemiri, Kecamatan Sumpiu, Kabupaten Banyumas. Kabar mengembirakan tersebut disampaikan oleh Bupati Banyumas Insinyur Ahmad Hussein yang mengatakan pasien yang tadinya konfirmasi positif dua orang dari Kemiri dan Keracak sekarang sudah disweb itu hasilnya negatif. Bupati Banyumas meminta masyarakat di dua desa agar dapat menerima kedua orang tersebut dengan baik. Menurut Bupati Hussein, orang yang terlihat sehat justru lebih berbahaya karena tidak tahu terinfeksi virus corona atau tidak. Namun untuk kehati-hatian, Bupati Hussein juga meminta kedua pasien tetap menggunakan masker ketika bertemu dengan warga, bergaul biasa sehingga masyarakat menerima dengan baik. Tadinya kan positif, itu sekarang itu sudah disweb ya, itu hasilnya negatif ya. Kita mengambil swabnya sudah lama itu ya, dan sekarang kita sudah terima konfirmasi negatif. Nah kalau sudah negatif seperti itu, maka berarti itu orang tersebut sudah tidak ada virusnya. Ini tolong masyarakat juga dimengerti bahwa kalau yang tadinya positif kemudian negatif itu sudah sembuh. Wis orana virusnya, jadi tidak bahaya dari masyarakatnya, tolong dapat menerima dengan baik. Jadi tolong diterima ya. Aja di asing nak, ya, aja di singkir nak, malah kie lebih sehat dimana singgurung kena. Dari Banyumas, Manoto, Banyumas TV melaporkan.